Kita sudah melakukan perhitungan termasuk seperti masukan yang kami terima untuk guru agama. Itu 758.018, ini perhitungan kebutuhan kita. Bapak Ibu, ini adalah gambaran perbandingan formasi dan kuota per daerah. Tapi angka yang terpenting di sini adalah ada 758.018 formasi. Sesuai dengan rekomendasi Panja, Komisi 10, kita sudah melakukan perhitungan termasuk seperti masukan yang kami terima untuk guru agama. Itu 758.018, ini perhitungan kebutuhan kita. Dan ini kita ingin memaksimalkan angka ini kepada seluruh Pemda untuk dapat mengajukan formasi ini. Sehingga tahun 2022 ini kita bisa insya Allah menyelesaikan masalah guru honorer dan juga seluruh formasi bisa terisi dengan baik. Ini maksudnya untuk meng-highlight Bapak Ibu, apa yang mungkin nanti bisa kita share juga surat dari Kementerian Keuangan. Tapi intinya adalah sudah ditetapkan alokasi DAU tahun anggaran 2022 berdasarkan formula alokasi dasar dan celah fiskal. Dan yang di sini yang ingin saya highlight adalah perhitungan kebutuhan gaji formasi ASN daerah dalam alokasi DAU ini untuk gaji pokok P3K Guru yang lulus 2021 itu dihitungnya 14 bulan gaji. Sekali lagi, oleh Kementerian Keuangan kebutuhan gaji pokok guru P3K 2021 itu dihitungnya 14 bulan. Artinya dihitung sejak Januari sampai Desember dengan asumsi itu ya, asumsinya penggajiannya dimulai sejak Januari sampai Desember dan ditambah ada gaji tunjangan hari raya dan kebijakan gaji ke-13. Itu dinyatakan secara eksplisit di dalam surat Kementerian Keuangan. Sementara untuk kebutuhan gaji pokok guru 2022 itu dihitung sebanyak 3 bulan gaji dengan asumsi proses terjadi kemudian pengangkatan dimulai sejak Oktober 2022. Dan ini tentunya dana yang diperhitungkan di 2021 yang tidak terserap akan menjadi pengurang perhitungan kebutuhan penggajian P3K. Artinya jika Januari ini tidak diangkat, tidak dibayar gajinya sebenarnya ada kelebihan di bulan Januari dan itu akan terus berlanjut jika prosesnya masih belum dilakukan atau belum selesai. Jadi anggaran yang dialokasikan sebenarnya ini cukup besar untuk 14 bulan gaji untuk 2021 dan 3 bulan gaji untuk guru yang nantinya diangkat atau lolos di 2022, seleksi 2022. Dari saya terakhir, ini hanya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu Komisi 10 bahwa rekomendasi panjang, ini sudah kita tindak lanjuti, misalnya melanjutkan seleksi 1 juta guru P3K yang sebelumnya mungkin dikhawatirkan akan berhenti saja, tapi kita ingin memaksimalkan mudah-mudahan dengan permentan baru nanti kita bisa lebih besar lagi. Jadi mungkin kalau masih tahap ketiga masih belum, kita terus akan melakukan seleksi sampai maksimal formasi terisi, lalu kemudian melakukan pengusulan pemenuhan kebutuhan guru 2022 berdasarkan peta data yang sudah kita sampaikan, membentuk layanan pengaduan. Ini juga sudah kami lakukan, Bapak Ibu Komisi 10, di HTTPS.2 garis miring guru P3K.kemdikbud.go.id dan nomor layanan pengaduan 1.500.997. Ini luar biasa sibuknya layanan pengaduan ini dan kita terus menambahkan anggota untuk memastikan kita bisa melayani atau tidak jauh lah harinya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada kami. Sosialisasi kepada pemerintah daerah untuk pemenuhan kebutuhan guru terus kita lakukan termasuk plakor yang akan kita lakukan besok dengan KEM Degri dan semua anggota Panselnas Kemen-Q. Terkait kebijakan anggaran, kita terus berkoordinasi dengan KL terkait untuk memastikan pembayaran gaji dan tunjangan guru P3K alokasi APBN diperhitungkan melalui DAU. Terkait dengan kebijakan formasi afirmasi seleksi untuk guru-guru PJOKA, kesenian, basa daerah, dan PK. Memberikan kesempatan yang sama afirmasi guru honorer penyandang disabilitas untuk dapat mengikuti ASN P3K dan afirmasi nilai guru di atas 35 tahun ke atas dan 50 tahun ke atas. Mungkin itu dulu, Mas Mendri saya kembalikan ke Mas Mendri. Assalamualaikum Wr. Wb.